Hai sahabat KBCT dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas. Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Cara menjaga gaya hidup sehat sehari-hari yang baik dan benar, itu tergantung bagaimana cara kita berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik terutama pada kesehatan. Banyak orang lupa mengisihkan waktu untuk istirahat, dan memilih menyelesaikan pekerjaan sampai larut malam. Sehingga jam tidur tidak lagi 7-8 jam per hari. Jika gaya hidup seperti itu terus dilakukan, maka akan berdampak negatif pada tubuh. Untuk memiliki tubuh yang sehat, ada banyak cara yang bisa kita terapkan. Namun, memang tidak mudah untuk mengubah gaya hidup yang tidak teratur, menjadi gaya hidup sehat. Kali ini KBCT Channel akan membahas secara singkat, 6 cara menjaga hidup sehat versi KBCT. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, saya mohon dukungannya dari sahabat KBCT Channel untuk selalu mensupport kami. Dengan mensubscribe channel ini dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini saat kami upload beragam video menarik lainnya untuk kalian tonton secara gratis. Sekarang, mari kita lanjutkan. Memang benar ada banyak kendala yang akan kita hadapi, untuk mengubah dan menjaga gaya hidup sehat. Kendala terbesar adalah rasa malas yang timbul pada diri kita, dan menyepelekan pentingnya kesehatan. Oleh karena itu dibutuhkan niat yang cukup kuat dari dalam diri. Jika sudah ada niat maka selanjutnya adalah memiliki kemauan. Dengan begitu akan terwujudnya gaya hidup sehat yang kita inginkan. Berikut tips 6 cara menjaga gaya hidup sehat versi KBCT, yang bisa diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Perlu kamu ketahui, bahwa istirahat yang cukup sangat berperan penting untuk kesehatan tubuh. Karena jika tubuh disibukan dengan banyak aktivitas setiap harinya dan kurang beristirahat, maka tubuh akan rentan terkena penyakit. Dengan istirahat yang cukup setiap harinya, maka kamu sudah melakukan cara menjaga gaya hidup sehat dengan baik. Untuk cara menjaga gaya hidup sehat, kamu perlu mengatur makanan apa saja yang akan dikonsumsi setiap harinya. Contohnya berbagai macam zat gizi yang dibutuhkan oleh manusia adalah karbohidrat, protein, vitamin dan juga mineral. Selain itu kamu juga harus menghindari makanan berlemak tinggi. Makanan berlemak dapat menyebabkan penimbunan kolesterol dalam pembuluh darah. Hal ini bisa memicu berbagai macam penyakit tronis. Minum air putih merupakan salah satu cara hidup sehat yang mudah. Karena dengan meminum air putih, bisa mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh, yang dikeluarkan melalui air seni. Tubuh sangat membutuhkan unsur cairan karena banyaknya aktivitas setiap hari sehingga kamu sangat dianjurkan untuk minum minimal setidaknya 18 gelas per hari. Meluangkan waktu untuk berolahraga merupakan salah satu cara menjalani gaya hidup sehat. Karena olahraga membuat tubuh menjadi lebih fit dan bugar. Berolahraga dapat mengeluarkan racun dalam tubuh, yang dikeluarkan melalui keringat. Menjaga gaya hidup sehat tidak lengkap jika tidak berolahraga. Menjaga kebersihan termasuk cara hidup sehat. Selain untuk kenyamanan dan kesehatan, kebersihan juga membuat suasana hati yang baik saat untuk kita memulai beraktifitas. Tidak lupa juga untuk memperhatikan kebersihan tangan dengan rajin mencuci tangan. Karena dalam beraktifitas sehari-hari, pastinya kita memegang banyak benda atau barang-barang yang tidak diketahui kebersihannya. Pada poin ini kita harus benar-benar meninggalkan kebiasaan negatif. Seperti merokok dan meminum minuman beralkohol. Karena merokok dan minum minuman beralkohol, akan mengakibatkan organ-organ di dalam tubuh menjadi rusak. Menjalani pola hidup sehat memang tidak mudah. Salah satu hal yang paling sulit dilakukan adalah mempertahankan kebiasaan hidup sehat ini. Oleh karena itu, diperlukan disiplin dan komitmen yang kuat untuk menjalaninya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara mensubscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KBCT. Salam persaudaraan tanpa batas. Terima kasih telah menonton!